Didampingi orang tua dan wali, calon siswa SMA di Pontianak mulai mendaftar ke sejumlah sekolah menengah atas. Satu di antaranya, SMA Negeri 6 di Pontianak Timur. Calon siswa yang dinyatakan lulus seleksi PPDB online mulai mendaftar ulang dan memverifikasi berkas fisik di hari pertama. Masa daftar ulang dibuka hingga Kamis 7 Juli. Perhari, sekolah menyiapkan sebanyak 100 nomor antrian dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Ya masih menunggu pendaftar-pendaftar yang sudah diumumkan di website diterima. Kita tunggu kedatangannya dari tadi jam 8 hingga nanti jam 2 siang kita tunggu sesuai dengan jam kerja. Jadi kita belum tahu persisnya berapa, tapi tadi di nomor antrian kita siapkan 100 dulu. Orang tua siswa mengaku tidak mengalami kesulitan selama mendaftar ulang. Sebab berkas yang harus disiapkan sama dengan berkas yang dipakai untuk mendaftar online. Kalau untuk berkas semua yang kita upload untuk pendaftaran itu kita bawa semua aslinya itu sebagai pembuktian. Karena kan tetap keormasi apakah yang kakaknya sama, cocok, akte lahir, dan surat keterangan lulus. Para calon siswa diwajibkan melengkapi beberapa berkas, seperti kartu keluarga, surat keterangan lulus, akta kelahiran, dan foto. Sementara pada jalur afirmasi wajib melampirkan KIP atau PKH atau KKS. Pada jalur prestasi non-rapor wajib menunjukkan bukti sertifikat yang diperoleh, dan pada jalur pertindahan tugas orang tua wajib melampirkan SK tugas orang tua.